Serangan demam berdaerah denggu atau DBD di salah satu rumah sakit Islam di kota Palemang terus meningkat. Dari data pihak rumah sakit, dari awal Januari hingga sekarang telah ada 20 pasien yang dirawat dan didominasi oleh anak-anak. Menurut Novia, dokter anak yang ditemui Kamis 28 Januari 2016 menjelaskan, kondisi daya tahan tubuh anak yang cenderung rendah membuat anak-anak lebih cepat terserang DBD. Selain itu, pengaruh lingkungan bermain anak yang cenderung banyak nyamuk. Diharapkan agar lebih banyak konsumsi air putih untuk menghindari penyakit DBD yang lebih parah. Kondisi anak yang kurang aware gitu ya, misalnya dia bermain di tempat yang banyak nyamuk seperti itu. Dan ini tidak hanya pengaruh masalah higienitas saja gitu. Jadi mau yang higienitas bagus, tapi kalau banyak nyamuk tetap saja bisa terkena dengan berdarah. Dan daya tahan tubuh anak itu masih cenderung lebih rendah dibanding orang dewasa. Hal senada juga disampaikan oleh Lesti Nuraini, Kadin Kesumso. Diharapkan masyarakat aktif dalam membersihkan lingkungannya, serta melakukan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai, agar menghilangkan genangan air. Yaitu dengan menghimbau seluruh masyarakatnya melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, supaya seluruh masyarakat ini ikut aktif membersihkan lingkungannya, membersihkan sarang-sarang nyamuk, juga melakukan 3M+, menguras, menutup, memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai. Negeri Handayani, Farijatunogroho, SriwijayaTV